PEMKOT Beginilah kesibukan Supardi perajin eceng gondok jelang konferensi lingkungan ketiga tingkat dunia atau Preparatory Committee Third UN Habitat di Surabaya, Jawa Timur. Sejak fajar hingga larut malam, ia membuat pesanan tas berbahan eceng gondok. Kerja ekstra harus dilakukan karena Supardi mendapat pesanan 7.000 tas eceng gondok dari Pemkot, Surabaya untuk souvenir ribuan tamu delegasi konferensi dari 193 negara. Sok atau cemas bagaimana semua istri saya juga rasanya, wah gimana gitu loh. Akhirnya kira-kira bisa nggak memenuhi pesanan sebanyak itu. Nah seandainya nggak memenuhi rasanya kita itu gimana ya, ini kan gawe-gawe-nya besar Kota Surabaya saat ini. Peluang ini juga dirasakan 70 pekerja Supardi. Salah satunya, Aminah. Selain menambah penghasilan, ibu rumah tangga ini juga mendapat keterampilan baru. Senang. Senangnya kenapa? Iya kan, kalau di rumah kan nggak ada kan pekerjaannya seperti ini. Terus mengerjakan yang, apa, eceng gondok kan nggak ada di sana. Jadi di sini pengalaman baru. Pemkot Surabaya membeli tas eceng gondok Supardi 200 ribu rupiah per tas. Berarti, dalam perhelatan ini, Supardi mengantongi omset 1,4 miliar. Selain membawa harum nama bangsa, perhelatan ini juga menjadi ajang promosi kerajinan dan juga penggiat perekonomian lokal. Dewi Anggra, Mahesanugraha melaporkan untuk NET.